Kembali lagi di Invest Time, kita akan ngobrol-ngobrol tentunya hari ini, Din, karena belakangan ini lagi jadi hot news nih, dimana perkara artis Wan Guritno yang mendaftarkan gugatan perdata terkait utang-piutang pada mantan kekasihnya yaitu Sabda Ahesan. Dimana utang yang diminta ini agar dikembalikan Sabda, gak main-main hampir 400 juta, Din, dan ini diberikan katanya sih untuk renovasi rumah. Ya, kalau memang perkara mantan tuh emang suka bikin deg-degan ya, sasayani, tambah lagi dua mantan utang begitu. Agak ini ya, kalau Din, ngomongin mantan tuh kayaknya gak akan ada risiko. Perkara Wan Guritno ini memang mungkin bukan yang pertama, mungkin banyak begitu ya pasangan kekasih yang akhirnya bermasalah soal keuangan saat masih pacaran, mungkin uangmu adalah uangku, tapi setelah putus berubah semua, mulailah gugat-menggugat muncul begitu. Nah, bener banget di respon Sobat Cuam nih ternyata beragam loh sebenarnya soal tema kita hari ini, ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Karena kontranya, kalau misalnya udah putus nih jadi susah dong baginya, tapi kalau Dinnya sendiri nih, punya pengalaman gak sih terkait persoalan berbisnis bareng pacar, atau cukup kerja sama hati aja? Ngeri banget pertanyaannya ya, kalau aku pribadi nih sedikit, aku sendiri anti berbisnis sama pacar, dan bukan cuma pacar, aku anti berbisnis dengan keluarga dan juga teman dekat. Karena menurutku, when it comes to money, orang bisa muncul karakter-karakter buruknya. Bukannya aku tidak percaya sama orang-orang di sekitarku, tapi aku justru... Terus isu ya anaknya ya? Enggak gitu, tapi aku lebih menghargai hubungannya supaya gak rusak karena uang atau bisnis. Kalau sosok sendiri gimana? Ya sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Dina, tapi ternyata banyak juga beberapa orang yang punya sukses story gitu. Terkait punya bisnis bareng pacar, terus cuannya ternyata banyak, eh ternyata bisa jadi modal untuk nikah nih, dan berlanjut bisnis sampai sekarang. Betul sekali. Nah makin seru tentunya, tanpa berlama-lama langsung saja kita panggil ekspertnya yaitu Mas Aulia Akbar. Ini dia. Halo Mas Aulia Akbar. Halo Dina Sasa, gimana kabarnya? Baik. Ini kayaknya Mas Aulia Akbar muka-mukanya muka bisnis bareng pacar sih dari dulu ya, karena Mas Aulia Akbar juga punya beberapa bisnis sekarang. Betul-betul, betul. Siap atau kita bisa dapet perspektif lain, kan kalau kita kan agak-agak anti nih Mas untuk berbisnis bareng pacar. Tadi aku sama Sasa sudah membahasnya sedikit. Nah kalau Mas Aulia Akbar sendiri gimana nih? Kalau kita berkaca dari kasusnya Wulan Guritno dulu deh, memang sih bukan untuk usaha ya, katanya untuk renovasi rumah gitu. Tapi kan tetap nominalnya nggak main-main begitu, 400 juta rupiah, dan akhirnya setelah Wulan Guritno-nya sih sudah sama pacar yang baru gitu kan, kalau tidak salah, tapi akhirnya nggak selesai-selesai nih kasus sama mantan. Menurut Mas Aulia Akbar sendiri melihatnya seperti apa? Ya jadi sebetulnya kalau kita lihat, kalau di berita kan katanya ada yang bilang ini pinjeman, tapi yang pihak Satwi lagi bilang ini uang bersama ya, disitu ya. Dan akhirnya kita juga menerkan-reka disitu, tapi ada gugatan hukum dan lain sebagainya. Intinya sih gini ya, ketika kita minjemin uang atau kita berbisnis gitu ya, ke orang yang memang bukan pasangan kita gitu ya, itu akan ada konsekuensinya gitu ya, konsekuensi finansialnya juga, konsekuensi hukumnya juga. Kalau memang ketika dia masih pacaran, udah ada pinjeman-pinjeman atau ada pembelian aset, nanti ketika someday mereka menikah, aset itu akan tetap jadi harta-hartanya mereka berdua gitu ya. Harta-harta bersama gitu ya? Bukan, bukan harta bersama. Beda juga? Beda, jadi harta masing-masing, harta bawaan, tapi dalam bentuk satu aset gitu ya, yang dibeli secara patungan gitu ya. Jadi statusnya itu ketika mau dijual rumah itu ya, memang salah satu pihak mau ngejual, bener-bener harus pakai persetujuan dan lain sebagainya. Oke, tapi apa sih yang harus diperhatikan sobat cuan gitu, ketika misalkan masih menjelinkasi, kemudian pasti kan ada kepercayaan gitu ya, jadi untuk meminjamkan duit itu tampaknya nggak sulit gitu ya, tapi mungkin berbeda ya, terbentuk nominalnya, tapi ini 400 juta nggak tanggung-tanggung gitu, nggak sedikit. Nah tapi mungkin banyak sobat cuan yang mungkin meminjamkan uang kepada kekasihnya gitu, tidak banyak mungkin nominalnya, tapi kemudian pada akhirnya ini malah kelimpungan sendiri. Ini sebenarnya harus seperti apa sih? Sebenarnya ya ini kasus klasik lah ya, banyak banget. Bahkan yang akhirnya dibilang minjam sama pacarnya nggak dibalik-balikin juga gitu. Itu banyak banget gitu ya. Atau udah dikelaskan aja lah seperti itu. Nah daripada kita rugi gitu ya sebagai perset gitu, kita mau minjemin uang itu ke pacar atau ke sodara gitu ya, kalau memang jumlahnya sudah kita nilai sangat besar banget, lebih baik kita pakai perjanjian. Tapi nanti dibilang nggak percaya lagi. Iya sekarang balik lagi, kalau kita dibilang nggak percaya, tapi ya gimana kalau memang ada rugi, ada uang prestasi kan kita nggak bisa main ini ya, apa main... Tapi kalau nominalnya sedikit gitu, mungkin nggak sebanyak yang dipinjamkan uang guritno, ini apakah memang harus ada hitam di tas putih? Balik lagi, sedikit atau banyaknya tergantung dari kesehatan finansial orang itu sendiri ya. Kalau mau kita minjemin ke pribadi gitu, sebetulnya kalau menurut saya lebih baik kita siap-siap buat hilang aja. Karena itu udah nature-nya nagih utang ke pribadi, itu nggak akan semudah kita nagih utang ke supplier atau kayak gimana gitu. Kayak tren terakhir-terakhir, pinjam 100 dulu gitu ya. Apalagi kalau itu sudah menyangkut kebutuhan pribadi seseorang gitu, kebutuhan darurat seseorang gitu. Dia kenapa dia pinjam uang? Pastikan dia lagi susah pada saat itu. Nah kalau kita minjemin uang, orangnya lagi susah. Kemampuan dia ngebalikin kan juga mungkin... Tapi apakah bisa jadi gini loh Mas Akbar, ketika dikasih pinjam duit, ada kepercayaan karena mungkin sebelumnya sudah ada pola itu, minjam duit dan dibalikin. Jadi ada rasa percaya gitu. Jadi mungkin kalau pinjam lagi, ya yakin akan dibalikin. Tapi itu gimana dong? Kayak slik OJK gitu ya. Jadi reward kreditnya udah bagus gitu ya. Aman kok udah pasti balik gitu. Iya sebetulnya, ya itu secara sikis juga gitu ya. Kalau kita minjemin uang ke orang, biasanya dia juga minjem dibalik-balikin aja kok. Tapi someday malah ada one prestasi. Jadi menurut saya kalau memang kita rasa, ini udah gede banget jumlahnya. Lebih baik kita, apa kayak buat MOU atau gimana. Jadi ketika emang ada hal yang membuat kita merasa dirugikan, kita bisa selesaikan itu secara hukum. Oke, nah kita sekarang masuk nih soal pembahasan. Kalau tadi kan minjemin duit, ya duit cash aja gitu. Kalau kasusnya Wulan Guru Itno dan juga mantan pacarnya. Nah kalau kita masuk ke konteksnya bisnis, ini lebih kompleks lagi nih Mas Abban. Mungkin ada pengalaman pribadi, sebenarnya kapan sih kita bisa menjudge gitu. Oh, aku bisa ini bisnis bersama dengan pasangan, baik itu suami atau istri maupun pacar gitu. Kapan kita bisa menentukan atau meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berbisnis. Dan apa saja pertimbangannya. Oke, jadi terkadang kita kalau ketemu sama orang, mungkin dia lebih cocok jadi pacar kita. Itu. Tapi dia belum tentu cocok jadi rekan bisnis kita. Nah sebaliknya pun begitu. Jadi kalau saya ngeliatnya dari kasusnya White Stripes, jadi ada band namanya White Stripes. Ya itu, kita ngira itu kakak berade. Tapi ternyata itu pasangan yang sudah yang nikah tahun 96 dan dia sudah divorce tahun 2000. Dan dia band itu masih-masih berlanjut. Gila kali. Ternyata mereka sudah divorce gitu pada saat itu. Tapi ternyata secara bisnis, secara group band, mereka masih bisa jalan di situ. Gak mau hati ya? Itu dia makanya. Nah sekarang balik lagi, kalau emang kita sendiri juga masih udah mau bisnis sama pasangan kita, kita harus terima konsekuensinya itu. Kalau misalnya putus, bagaimana? Jangan mau ini aja. Jangan mau cuannya aja. Jangan mau enak aja ke sana. Kayak, wah pacar gue melengkapi nih. Dia dari segi ini, gue dari segi marketing. Dia dari segi produk di situ ya. Tapi kalau tiba-tiba putus, udah dipikirin belum di sini. Jangan malah ntar ketika putus, akhirnya komunikasi terputus dan aset-aset yang sudah kalian beli terbengkalai pada saat itu. Nah apa dong yang harus dipersiapkan gitu? Ketika memang beneran serius nih untuk membangun sebuah bisnis. Apakah memang harus ada MOU dan hitam dietas putih lagi gitu? Lebih dari itu sebetulnya. Dari komitmennya itu sendiri, juga harus kuat. Dan dari kita nunjuk dia sebagai partner kita, ya kita udah harus yakin gitu bahwasannya ini adalah partner sehidup semati. Gue dalam hal bisnis, bukan dalam hal kehidupan gitu. Jadi ketika ada apapun yang terjadi, ya even kita misalnya sudah putus, usaha itu kita tidak cerai usaha pada saat itu. Nah itu bener-bener harus diperhatikan banget. Karena kalau udah bawa-bawa perasaan, apalagi ini bisnis, kita yang rugi, rugi secara finansial. Unless duitnya nggak berseri, mau rugi kayak gimana juga. Yang ngepesedekan. Iya bener banget. Oke, ini semakin menarik gitu ya dialognya. Selanjutnya aku pengen tanya sebenarnya, kan banyak yang bilang bahwa berbisnis sama pasangan tuh enaknya karena modalnya bisa berdua. Nuh, Nuh. Terima kasih.